Halo Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini Oke teman-teman, kali ini aku bikin kue yang enak banget cocok buat cemilan di rumah, buat suguan apalagi buat ini jualannya ini sangat cocok karena rasanya beneran enak banget bikinnya mudah tanpa oven, tanpa mixer jadi teman-teman pasti bisa bikin Oke pertama kita bikin gula karamelnya siapkan 50 gram gula pasir kita masak pakai api kecil ini jangan diaduk dulu nah kalau gulanya udah mencair seperti ini bisa langsung kita aduk-aduk dan tambahkan kurang lebih 50-60 ml air panas ya kita aduk-aduk hingga rata nah kalau udah rata, langsung angkat matikan kompor kemudian tuang ke dalam loyang ini langsung aja aku tuangnya ya jadi biar gak kelamaan ini loyangnya langsung aku taruh di atas kompor karena kalau kelamaan itu gulanya akan mengeras dan ini kita diamkan ya selanjutnya siapkan roti tawar disini aku pakai 5 lembar roti tawar langsung aja ini kita iris pinggir-pinggirnya karena disini aku gak pakai pinggiran kalau misal teman-teman mau pakai juga boleh nah untuk pinggirnya bisa kita sisihkan ya kemudian ini langsung aja kita potong-potong kemudian tambahkan 400 ml susu cair ini akan kita diamkan dulu direndam pakai susu cair biar nanti waktu menghaluskan itu teksturnya tuh lembut jadi gak terlalu susah ya selanjutnya siapkan 2 butir telur lalu tambahkan 100 gr gula pasir setengah sendok teh garam kemudian vanili ya ini aku pakai vanili cair kurang lebih 1 sendok teh jadi biar gak bau amis telur langsung kita aduk dikocok hingga tercampur rata kalau udah tercampur rata kita tambahkan 50 gr tepung maizena atau kurang lebih 5 sendok makan anduk kembali hingga bener-bener tercampur rata dan sampai tidak ada tepung yang menggerendil oke ini udah tercampur rata sekarang untuk roti tawarnya yang tadi kita rendam ini langsung aja kita haluskan untuk menghaluskan cukup aku pakai garpu ya diaduk-aduk seperti ini yang gak didekan jadi tanpa menggunakan blender gak perlu sampai halus banget gak apa-apa ini udah cukup sekarang bisa langsung kita tuang untuk adonan telurnya tadi kemudian ini kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata kalau udah tercampur rata sekarang langsung aja kita tuang ke dalam loyang yang berisi karamel selanjutnya ini akan kita kukus jangan lupa sebelumnya untuk memanaskan kukusan ini udah panas ya jadi langsung aja kita kukus tutup kukusannya kita beri lapisan kain agar uap airnya tidak menetes ke bawah atau ke adonan kita kukus kurang lebih 20 menit nah setelah 20 menit ini sekarang kita angkat dulu dan diamkan hingga dingin selanjutnya kita bikin lapisan coklatnya siapkan 250 ml susu chair full cream ini akan kita hangatkan nah disini aku menambahkan setengah sendok teh kopi hitam sebenarnya pakai kopi yang tanpa anpas ya tapi aku adanya yang udah mix gula jadi gak apa-apa ini kita aduk hingga rata jadi ini ngerebusnya gak perlu sampai mendidih banget cukup pinggir-pinggirnya mulai mendidih dikit langsung kita angkat selanjutnya siapkan telur disini aku pakai 3 butir tambahkan 100 gr gula pasir lalu ini kita aduk hingga rata oh iya kita tambahkan vanili kurang lebih setengah sendok teh atau secukupnya jadi nanti biar gak bau amis telur ya aduk kembali hingga gulanya larut kalau udah tercampur rata dan gulanya larut sekarang kita masukkan 100 gr tepung terigu ini aku ayak ya jadi biar tidak ada tepung yang menggerendil kemudian tambahkan coklat bubuk ini aku pakai 1 saset gini isinya 20 gr ini juga akan aku ayak jadi biar teksturnya nanti tuh halus banget dan kita tambahkan setengah sendok teh baking soda langsung kita aduk hingga benar-benar tercampur rata nah sekarang kita tambahkan kental manis coklat ini aku pakai 1 saset bisa juga kalau gak ada pakai yang kental manis putih kemudian ini kita masukkan ya susu hangatnya ini aku masukinnya dikit-dikit biar lebih mudah ngaduknya kalau misal pengen lebih coklat lagi teman-teman bisa menambahkan sedikit pewarna coklat ya ini aku pakai kurang lebih 5 tetes atau secukupnya aduk hingga rata terakhir kita masukkan 100 ml minyak goreng aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata jangan sampai ada minyak ataupun bahan yang masih mengendap ataupun menggerendil kalau udah tercampur rata semua langsung aja kita kukus oh iya jangan lupa sebelumnya untuk memanaskan kukusan ya ini udah panas langsung kita tuang adonan coklatnya dan seperti biasa tutup kukusannya kita beri lapisan kain agar uap airnya tidak menetes ke bawah atau ke adonan kita kukus kurang lebih 45 menit setelah 45 menit ini udah matang langsung kita angkat diamkan hingga dingin oke teman-teman ini setelah aku diamin kurang lebih 1 jaman udah gak panas ya udah dingin sekarang bisa kita keluarkan dari loyang pinggir-pinggirnya bisa kita sisir pakai pisau seperti ini atau bisa pakai spatula nah ini langsung aja kita tuang mudah banget gak nempel sama sekali hasilnya cantik banget ya dan ini biar lebih rapi lebih cantik pinggir-pinggirnya kita rapikannya dipotong aja sekarang ini akan kita potong-potong ukurannya sesuai selera ya nah disini aku motongnya jadi 27 picis misal dibuat untuk ide jualan teman-teman bisa kemas pakai mica kotak plastik seperti ini atasnya aku beri tambahan stiker thank you jadi biar lebih cantik tentunya menambah nilai jual untuk perpicisnya bisa dijual dengan harga 3.000 sampai 5.000 ya atau disesuaikan di daerah masing-masing atau tergantung bahan yang digunakan nah langsung aja kita coba ini teksturnya tuh lembut banget ya teman-teman rasanya enak banget manisnya pas perpaduan karamel susu coklat itunya tuh enak banget dan tentunya gak bau amis telur ya ini recommended jangan lupa cobain di rumah yuk kita bikin olahan singkong ini tuh rasanya enak banget bikin lagi bikinnya sangat mudah ya cuma diparut dan diaduk-aduk jadi teman-teman pasti bisa bikin pertama kita akan bikin karamelnya dulu ya siapkan gula pasir disini aku pakai 100 gram kalau misal pengen karamelnya nanti lebih banyak bisa pakai gula pasir 120 sampai 150 gram nah ini kita cairkan kita tunggu ya jadi jangan diaduk-aduk dan pakai api kecil setelah gulanya mulai mencair seperti ini bisa kita aduk-aduk dan sekali lagi pastikan apinya api kecil ya karena nanti kalau gosong itu karamelnya jadi pahit oke ini gulanya udah cair semua udah merata langsung kita angkat dan ini sewaktu masih panas langsung kita tuang ke dalam loyang ya jadi untuk loyangnya ini tanpa dioles dengan minyak ataupun mentega langsung aja kita tuang ke dalam loyang sewaktu masih panas nah ini langsung kita ratakan diaduk-aduk jadi memang harus cepat-cepat ya teman-teman karena kalau kelamaan dikit aja itu udah langsung kering karamelnya kalau udah kita sisihkan selanjutnya siapkan 1 kg singkong ini setelah dikupas dan diparut beratnya jadi kurang lebih 800 gram dan disini akan aku saring jadi biar kadar airnya berkurang ya kalau misal teman-teman pengen lebih cepat bisa diperas pakai kain setelah selesai disaring sekarang tambahkan 5 sendok makan gula pasir kemudian setengah sendok teh garam lalu disini aku menambahkan setengah sendok makan nutrijel plain ini nanti biar teksturnya itu lebih lembut dan empuk kemudian tambahkan 200 ml santan lalu 2 butir telur ini karena telurnya kecil jadi aku pakai 2 butir ya kalau misal besar bisa pakai 1 butir aja dan jangan lupa menambahkan vanili jadi biar gak bau amis telur ini aku pakai 2 saset kecil atau setara 1 sendok teh kalau udah sekarang kita aduk semua bahan hingga tercampur rata oh iya tadi aku belum menambahkan kental manis jadi sekarang aku tambahkan kental manis putih disini aku pakai 2 saset bisa juga pakai 3 saset ya atau secukupnya jadi nanti biar lebih creamy kalau udah sekarang kita aduk hingga tercampur rata terakhir tambahkan 80 gr mentega yang udah dicairkan untuk menteganya ini udah gak panas ya jadi suhu ruang kita aduk hingga benar-benar tercampur rata kalau udah rata selanjutnya langsung aja kita tuang ke dalam loyang disini untuk loyangnya aku pakai ukuran 18 x 18 cm sekarang ini bisa kita hentak-hentakan jadi biar merata selanjutnya disini aku menambahkan pasta pandan ini aku pakai tusukan sate ya jadi tinggal kita aduk pelan-pelan dibikin ombre kalau misal di skip juga bisa ya ini opsional jadi biar nanti hasilnya itu lebih cantik ombre gitu ya dan tentunya ada aroma pandannya kalau udah sekarang kita hentak-hentakan sebentar ya jadi biar merata setelah itu sekarang bisa langsung kita kukus jangan lupa sebelumnya untuk memenaskan kukusan disini sebelumnya udah aku panasin kukusan dan udah panas ya udah mendidih langsung kita kukus tutup kukusannya kita beri lapisan kain agar uap airnya itu tidak menetes ke bawah atau ke adonan kita kukus kurang lebih 30 menit dan setelah 30 menit ini udah matang ya langsung kita angkat dan diamkan hingga dingin setelah aku diamin kurang lebih 2 jam ini udah dingin sekarang kita keluarkan dari loyang pinggir-pinggirnya terlebih dahulu kita sisir pakai spatula nah jadi ini untuk karamelnya memang tadi sengaja aku bikin dikit ya aku cuma pakai 100 gram gula pasir jadi sekali lagi kalau misal temen-temen pengen karamelnya itu lebih banyak bisa pakai kurang lebih 150 gram gula pasir jadi sesuai selera nah sekarang langsung aja kita potong-potong ya ukurannya sesuai selera untuk potongannya ini jadi 24 picis sekarang misal dibuat untuk suguan atau buat ide jualan temen-temen bisa kemas pakai plastik OPP seperti ini atau bisa juga pakai kotak mika plastik sekarang disini aku menambahkan stiker thank you diatasnya jadi biar lebih cantik tentunya menambah nilai jual jadi kalau temen-temen ngemasnya pakai plastik OPP seperti ini itu juga bisa banget dibuat untuk isian snack box kalau misal dijual per picis temen-temen bisa jual dengan harga mulai dari Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000 ya atau disesuaikan di daerah masing-masing sekarang langsung aja kita coba rasanya enak banget manisnya pas karamelnya itu manisnya pas untuk tekstur singkongnya juga lembut empuk dan ini gak bau amis telur ya padahal pakai telur ini menurut aku kasava cake yang premium recommended jangan lupa cobain di rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati